MOI banyak menerima pengaduan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai kehebohan yang ditimpulkan oleh Gubernur Jepta Aktif sekarang dan pernyataan yang dikeluarkannya itu dengan pakaian dinas dan sedang berdinas yang dibiayai oleh uang rakyat maka banyak pengaduan-pengaduan seperti itu MOI salah satu tugasnya himayatul umat, menjaga umat dari pemikiran sesat, dari pemikiran yang keliru atau dari tuduhan-tuduhan orang anti-Islam, anti-agama yang ingin merusakkan agama Islam itu tugas utama salah satu daripada majasulama Indonesia nah setelah banyak laporan kita pelajari kita ambil bukti-bukti komisi pengkajian yang mengkaji dengan sesama kemudian berikut dengan komisi fatwa baru tadi pagi jam 10 kami mulai rapat membahas bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh komisi pengkajian dan komisi fatwa komisi pengkajian melaporkan transkrip daripada ucapan Gubernur Jakarta itu saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat jadi gak usah pikiran ah nanti kalau gak kepilih pasti ahok programnya bubar enggak saya sampai Oktober 2017 jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya ya kan dibohongin pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu itu hak Bapak Ibu jadi Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya gak apa-apa karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu program ini jalan saja kalimat ini ada dua yang disorot pertama dibohongin pakai surat Al-Ma'idah 51 kemudian dibodohin oh gitu ya jadi dibohongin dengan dibodohin kalau tadi kalau ini pakai kata pakai ini ada dua makna dibunuh pakai pistol itu ada dua makna pertama pistolnya itu alat membunuh dan ada laku yang menggunakan pistol itu untuk membunuh jadi dua artinya memang alat membunuh pelakunya pembunuh seorang pembunuh dibunuh pakai pisau digorok pakai pisau pisaunya memang alat menggorok yang kedua ada orang pelaku penggorokan itu jadi ada dua nah oleh karena itu Majid Sulama memandang dikatakan dibohongin pakai surat Al-Ma'idah 51 maka berarti ada dua konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh saudara gubernur Jakarta DKI Jakarta pertama dia menuduh bahwa surat Al-Ma'idah 51 itu alat melakukan kebohongan yang kedua ulama-ulama yang mengajarkan surat Al-Ma'idah 51 kepada umat Islam itu adalah pembohong ulama yang melakukan kebohongan jadi oleh karena itu Majid Sulama Indonesia telah mengambil satu pendapat dan sikap keagamaan pendapat dan sikap keagamaan Majid Sulama Indonesia bismillahirrahmanirrahim sehubungan dengan pernyataan gubernur provinsi CDKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan potongannya diambil jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu gak bisa pilih saya ya kan dibohongin pakai surat Al-Ma'idah 51 macam-macam itu itu hak Bapak Ibu jadi Bapak Ibu perasaan gak pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya yang telah merasan masyarakat maka Majlis Ulama Indonesia telah melakukan pengkajian menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut pertama al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin dua ulama wajib menyampaikan isi Surah Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib ketiga setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi Surah Al-Ma'idah 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin keempat menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Ma'idah 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan hukumnya haram dan termasuk penundaan terhadap Al-Quran lima menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Ma'idah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam berdasarkan hal di atas maka pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan satu menghina Al-Quran dan atau dua menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum untuk itu Majlisulama Indonesia merekomendasikan pertama pemerintah dan masyarakat wajib menghormat wajib menjaga harumi kehidupan beragama bermasyarakat berbangsa dan bernegara kedua pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut ketiga aparat penegak hukum wajib menindakkan setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran Islam serta penandaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku keempat aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakkan hukum secara tegas cepat proporsional dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki percayaan terhadap penegakan hukum yang kelima masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada dayang berwena selasa 11 Oktober 2016 Ketua Umum Dr. K. Haji Ma'ruf Amin Sekretaris Jenderal Dr. J. Anwar Abbas Master Minister Manajemen Master Agama kesimpulan begini Pak Karni penistaan terhadap agama penodaan agama kalau menurut 156A itu penodaan agama dan penghinaan simbol-simbol islam sudah banyak yang terjadi di Indonesia dan secara bukti hukum sudah pernah berlaku di penjara beberapa orang sebut misalnya di zaman urde baru meletakkan Nabi Muhammad tokoh terpopuler nomor 11 nomor 1 Pak Harto nomor 2 Nabi Muhammad Pak Harto tidak bahagia dengan itu dipenjarakan itu orang nah ternyata berhasil memenjarakan itu nah kita melihat ini dengan pernyataan yang dikularkan oleh Gubernur DKI yang belum masanya kampanye dan tidak ada orang mengkampanyekan ayat ini untuk memilih pasangan yang tiga itu kok tiba-tiba seolah-olah dihakimi bahwa para ulama sudah mengkampanyekan ayat ini untuk tidak memilih Ahok dan memilih salah satu dari dua peranan saingannya nah tentu ini harus diluruskan mudah-mudahan pernyataan ini kita sudah kirim ke barim hari ini dan bisa ditirinya lanjuki oleh moduli dan semoga seluruh kemuslimin dimanapun anda berada mari kita jaga kondusi kenegaraan kita agar tetap aman dan apa yang dilakukan Ahok soal niat kita tidak tahu niatnya itu baik kita tidak tahu Nabi pun tidak tahu niat apa orang untuk urusan niat Nabi serahkan pada Allah kata Nabi kami menghakimi yang zohir saja urusan niat bukan urusan kami maka polisi kami minta majalah minta untuk menghakimi ini menghukum ini dengan yang zohir saja niatnya siapa yang diurusul siapa yang tahu niat gak ada yang tahu niat dan ini menjadi pelajaran seluruh pejabat yang memakai uang rakyat jangan sembarangan menyakiti perasaan rakyat saya sebagai sebagai orang yang mengajarkan tafsir sedih sekali dibilang kemohong sedih sekali dibilang kemohong gak pernah kami bohong mengajarkan tafsir ini oleh karena itu kalau perasaan sedih pasti sedih untungnya dalam Islam itu kita disuruh taat kepada kesepakatan awfu bin uqut terpati kesepakatan kalau menurut hukum Islam Ahok ini dibunuh hukumnya dibunuh minimal dia diusir dari Indonesia diusir dari negeri ini itu di dalam surah Al-Ma'idah 33 dan 34 hukumnya itu Al-Yukut dibunuh Awyu Solabu disalib tapi beliau kan sudah minta maaf ini dulu Pak 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 ini hukum Islamnya atau dipotong kaki tangannya bersilangan ya atau diusir dari negeri ini ini hukum Islam kan kita tidak minta hukum Islam ini kan kita mau hukum negara kemudian yang kedua minta maaf minta maaf kesalahan itu kalau saya dihina kata Allah boleh kalau saya disakiti di salimi saya boleh melakukan dua langkah pertama saya balas dengan kejaliman yang sesimpal dimitri atau saya ampunkan dosanya saya dapat pahala kalau saya disakiti tapi kalau istri saya diperkosa saya tidak bisa memaafkannya istri saya trauma dan saya trauma setiap saya pegang istri saya terlihat wajah pemerkosa istri saya itu tentu saya minta dihukum dengan hukuman yang sesimpal kalau Islam dia dihukum kalau di Indonesia di penjara 20 tahun dan sebagainya kesalahan itu kepada pribadi-pribadi Islam tapi kalau kesalahan itu terhadap agar menghina Allah menghina Rasul menghina Quran itu hukumnya tiga aja tadi dibunuh disalib dipotong kaki tangannya bersilangan yang keempat diusir dari negeri ini tapi itu hukum Islam dia minta maaf silahkan minta maaf tapi konsekuensi hukum dia harus memikul saya tutup dengan peribadi asa Melayu tangan mencengcang bahwa memikul orang jantan adalah orang yang berani memikul konsekuensi dari tindakan dan ucapan orang pengecut akan mencahikan diri hitam untuk menutupi kelemahan dan rancangan dirinya bukan untuk menutupi selamat menikmati selamat menikmati